Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun mengingat kondisi saat ini yang masih pandemi COVID-19 akan lebih baik jika ibadah tersebut dilaksanakan di rumah masing-masing. Rahmat menambahkan berdasarkan fikih pun telah jelas dinyatakan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan dibandingkan melakukan kebaikan yang mendatangkan pahala. Atas dasar tersebut, MUI telah mengeluarkan fatwa yang diharapkan bisa menjadi pedoman bagi muslim untuk menggelar Salat Idul Fitri tahun ini di rumah. Dalam fatwa tersebut, masyarakat di daerah yang penyebaran virus COVID-19-nya belum meredah agar melaksanakan takbiran dan Salat Idul Fitri 1441 hijriah di rumah. Sedangkan bagi warga yang berada di daerah yang tren penyebaran virusnya sudah meredah, bisa melaksanakan ibadah tersebut secara bersama-sama di masjid maupun lapangan. Tadi diatakan sebaiknya itu di rumah saja semuanya. Mengapa kami mengatakan sebaiknya tadi bahwa yang terkendali dan tidak terkendali ini masih kemungkinan karena belum semuanya, sebelum semuanya itu terkendali. Menjaga yang terkendali nanti akan sulit untuk dijaga. Menolak kesulitan itu dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu adalah Salat di rumah itu lebih baik karena tadi itu yang terkendali misalkan ini, ternyata itu yang orang sudah tahu datang ke situ sulit untuk diatasinya. Itu lebih baik seperti itu. Kalau yang memang yang tidak terkendali harus di rumah. Karena jelas-jelas tidak terkendali kemungkinan besar itu akan merusak ataupun mempercepat atau tidak mengurangi corona itu sendiri. Itu berarti membuat suatu keruksakan. Maka tadi tolak keruksakan diutamakan daripada mengambil kebaikan, kemasalahan. Begitu. Oleh karena itu, Rahmat kembali mengimbau masyarakat agar melaksanakan takbiran dan salat idul fitri di rumah secara sendiri maupun terbatas bersama keluarga.